Wagi hanya membutuhkan kayu yang masih kokoh, serta 8 buah lahar sepeda motor atau sepeda sebagai rodanya. Untuk membuatnya ini... Apa ya yang sedang dibuatnya? Bentuknya persegi 4 mirip peti, tapi anehnya di bagian bawahnya dipasangi roda. Ternyata meski mirip, tapi benda tersebut bukanlah peti, melainkan sejenis kendaraan untuk angkutan. Ya, Wagi sedang membuat sejenis kereta mini yang oleh orang-orang di sekitar belakang stasiun Beos Jakarta disebut lori. Bahkan banyak warga di sini yang bekerja sebagai pengojek lori. Sebelum dijadikan usaha, lori-lori ini awalnya hanyalah mainan untuk anak-anak saja. Awalnya itu anak-anak gigi buat main-mainan. Akhirnya kan teman-teman padang ikut. Setelah padang ikut, akhirnya yang tua juga ngikut tiga untuk usaha. Tak sulit untuk membuat sebuah lori. Wagi hanya membutuhkan kayu yang masih kokon, serta delapan buah lahar sepeda motor atau sepeda sebagai rodanya. Untuk membuat lori ini, Wagi menghabiskan sekitar 80 ribu rupiah. Setelah jadi, lelaki yang sehari-hari menjadi penarik bajai ini menyewakan lorinya kepada para tetangganya. Nah, inilah Amprung, penyewa lori milik Wagi. Sehari-hari, pemuda berusia 27 tahun ini bekerja sebagai masinis lori. Sudah hampir 5 tahun, Amprung bekerja di sepanjang rel yang sudah tidak dilewati kereta ini. Notinya pun hanya dari stasiun kota atau Pasar Nalo hingga stasiun Tanjung Priok yang berjarak sekitar 2 km. Penumpang lori Amprung biasanya merupakan warga Kampung Dao dan Kampung Bandar. Dalam sehari, Amprung mampu mengantar 20 hingga 50 orang penumpang. Satu lori dapat memuat hingga 10 orang. Para penumpang dikenai ongkos sebesar 1.500 untuk jarak dekat dan 2.000 hingga 3.000 rupiah jika jauh. Karena lumayan, Amprung menjadikan progresi masinis lori ini sebagai pekerjaannya sehari-hari. Lajang asli ditawinipun kerap menemukan pengalaman unik ketika menjalankan lorinya. Pengalaman ini ya paling orang mati, Orang lahiran sih jarang. Nggak ada lagi selain itu. Selain Amrung, sekitar 30 pemuda di kampung ini juga berprofesi sebagai masinis lori. Padatnya warga yang tinggal di sekitar real mati ini membuat usaha lori ini tidak pernah sepi. Rata-rata tiap masinis mendapatkan uang 15 hingga 50 ribu rupiah perharinya. Jarak yang lumayan jauh menjadi alasan warga untuk naik lori. Selain itu, ongkosnya pun tidak terlalu mahal. Pas berangkat kerja atau pulang kerja kan bisa jadi kemana aja mau berangkat ke pasar atau kita mau jalan ke depan kan dari sana ke sini kan jauh. Ya, para pemuda, khususnya di kampung Dao ini jeli memanfaatkan peluang. Kelamat yang sudah tidak digunakan ternyata mendatangkan kerjeki bagi mereka. Tidak jarang masinis lori bekerja penuh siang dan malam untuk mengantarkan penumpang. Terima kasih telah menonton!